halo semuanya halo kan ayam geprek ini lagi nge-hits banget terus terang lu geprek sama ayam penyet beda gak sih? beda? satu di geprek satu di penyet gak apa be geprek itu gimana ya gini? get gitu geprek itu di gitu kalo penyet penyet gini jadi satu ada ya hasilnya sama enggak yang satu itu ada ada apanya ya ada ayunan ya gitu yang satu gak ada ayunan ya itu geprek kan? penyet gitu dan asli gepreng juga beda iya sih ntar ayam nampar dipegang kayak gini iya iya doang kan iya gepeng-gepeng juga iya mungkin marketing aja kali biar beda mungkin nanti tahun ini ada ayam lindes kan sama juga penyet gepeng iya sih baru tengah jalan lindes pake motor supra jadi rasanya ada debu-debu di cepet kaget gua gitsi dong disini tebak-tebak ga geprek-geprek apa yang sering dipegang sama banci geprekan? iya masa gitu dong goh goh ayam geprek pagembus paha pedes 36 ribu itu dua? enggak? dua iya dua bener iya dua wuduh bau cabenya masa? aduh berarti bencana nih gua nanya puput level level berapa dia bilang semua level 1 lihat dong yang bener aja dong ini cabenya nutupin ayam cuy ini kayak mesen cabai dikasih ayam bukan mesen ayam dikasih cabai kan bener kan beda kan level 1 yang bawa puput beda iya emangnya coba lu gini nih ini tantangan buat lu ya gak usah nyobain gak usah apa cuma masukin hidung kesini terus hirup gitu gua coba ya cabenya langsung iya kan gila gak? rawit ini udaranya doang loh ini kering kan kalo kalo cabai-cabai jadi udaranya doang lu bisa bayangin betapa pedasai ayam ini ini level 1 loh level 1 ini orang ada yang ke level berapa? gua eh kalo dia makan level 10 gak kuat balik ke level 1 emang main rank siapa tau ya kita coba ya ini kita pedas lumayan jalan-jalan lumayan makanya karena orang tuh ya lagi aduh gila gila baunya ya Allah yuk tuh 2-3 makannya gua cari yang tapi yang bedain tuh katanya dari cabenya jadi lu cobain cabenya juga ya sebenernya sama-sama pedes pedes kan? pedes kan? gak kuat lu? gak kuat coba lu? coba gak kalo gue yang sama lu langsung ini kan gua puput puput gila nih gua bahkan gak bisa ngunyanya dulu gua gak bisa gua gak bisa ngunya gua ngunyanya doang gak bisa ajri sambileran gua gua ngunyanya aja gak bisa gua ga langsung telan buru-buru ini apa yang gua dimilai? gak tau gila dah ini level 1 loh coba lu cobain deh atau coba level 1 nya dia tuh yang pedes level 10 nya enggak enggak nih lo cobain put put enggak lah enggak dong gak segitu dong cabenya dimakan dong gak mungkin dong terus bang enggak aja si puput tadi bisa loh dia ngambil ini kan? dikit sama enggak dia ngambil ini terus langsung dimasukin coba deh coba coba bisa gak? tuh ini dia tadi makan ini ya nih kenapa ayamnya? enggak kayaknya kalau makannya langsung banyak jadi gak terlalu pedes pokoknya ayamnya dulu kan enggak itunya bukan ayamnya dulu iya ayamnya dulu ayamnya dulu kan ini makan ayamnya dulu nah abis ini ini ya put? ini ya alat gitu oh kan ayamnya dulu kan enggak enggak gua gua aduh enggak rumah enggak enggak kok bisa sih kok bisa ya? carang sama gue ya sekarang gue enggak 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 aja gue enggak 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 ih laser pusing lo gua lo lo mamam lagak ini review satu aja kali ya untuk video kali ini yaudah yaudah ampun ya ini pedes banget kita sampai gak bisa makan loh ini gak lembah ya karena emang gak bisa loh terus yang kita review pedesannya nih gak tau gak ngerti gue beda beda rasa dari cabenya coba ini kita makannya sejintik aja deh oh ini enak nih ini kayak di rumah mbak Nana nih makan pedes ah mbak Nana gak tau gue gue makan ayam geprek di rumah dia itu saking pedesnya jadinya pahit maksudnya lu gak ngerasin apa-apa pahit gitu ayo kita coba yang ini ya ini kayaknya kalau yang tadi tuh emang dari baunya emang udah nyenang ini gak nih ayam ayam geprabo geprek ke prabon ke prabon express ke prabon oh iya bener juga pintar juga enggak ya enggak enak nih kita bisa ngelih ini agak pedes ibaratnya kayak cabai oh paprika paprika gak pedes ini kayak paprika ini lada enggak bener-bener iya merica ya dia tuh pakai nasi kan makannya ya jadi emang cocok sih gurih-gurih gurih banget terus berserat ya enggak pedes sih ini ini kayak ada tekstur apa ya? terus kulitnya ya? apa tepungnya? enak 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 nah ini gue bisa nikmatin ini bener kayak rasanya kayak makan sama abon ya walaupun gue gak tau ini ada abon apa enggak kayaknya enggak ada dagingnya tipis-tipis gitu ya di suwir sama dia bukan di suwir ya? bener ya di suwir? iya tapi katanya geprek jangan tipis-tipis gitu jadi ada perpaduan antara tekstur kriuk-kriuknya gitu nih dari tadi gue dengerin mandu krak-krak terus itu makan timun oh makan jadi perpaduan tekstur yang menarik sih menurut gue antara dagingnya yang dipisah-pisah tipis-tipis gitu sama kriuk-kriuknya sama daging tebelnya gitu iya eh ini kita gak dibayar ya iya oke eh gak dibayar karena kalau dibayar ada confetti lagi yoi kayaknya sukro kayaknya sukro oke let's go ini ayam ayam belengar PSP belengar PSP spesial geprek pedes ayam geprek kita coba nah ini cabenya keliatan nih dibandingnya tadi nih tapi bentuknya sama mirip ya ya bener-bener ini yang bener-bener geprek ini memang bener jangan-jangan gitu ya jangan-jangan gitu ya coba kita cobain kayaknya gede juga nih bang ya coba ya coba ya itu udah tiga pedes sih cuman gak ekstrim lah ini pedes yang menurut gue pedes yang enak kayak gini kita masih masih bisa nikmatin ayamnya makanannya tapi lidah kita kayak di disakiti dikit-dikit sama si cabenya tapi masih bisa kita toleril gitu tolerir gitu enak gitu dimakannya enak tapi kok tapi nih nih yang dikit-dikit jahat nih lama-lama bener iya bener 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 kok kayaknya bisa gitu ya nih nih yang jahat nih kayak gini nih awal enggak enggak iya bener loh iya kan kayak apa sih waktu makanan Surabaya itu kayak gitu tuh gua bener-bener deh gua masih gak bisa nikmatin makanan pedes deh gua gak ngerti banget deh apa apa faedahnya gitu lo makan-makan pedes lo menyakiti diri sendiri pedes itu kan reaksi alergi lidah sebenernya jadi kita memicu reaksi yang tidak normal dari badan gitu untuk iya sebenernya gua aneh banget deh tapi katanya ada efek sensasi gitu ya itu sensasinya nah yang bikin aja gitu iya gak ngerti banget gak tau sih enggak enggak ngerti banget enggak 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 wah gak bisa gua ini level 1 juga tapi pedes ayam geprek mong sugi antasari mau gua orang kaya sugi tuh sugi kaya cabenya ya ayo kita coba ya lu masih banget bang singkirin aja cabenya singkirin aja kita cobain ayamnya aja ayam aja gak apa-apa ya 2 2 3 iya maaf ya teman-teman youtube kebanyanya dikit aja dikit-dikit dia senggol-senggol gitu kok di senggol doang pedes banget ya enggak enggak gua pisah air ini orang pada bertanam cabai di mana sih dari kembun lah nanti aduh jangan keselak keselak cabai itu paling enak banget udah udah kayaknya udah gak kot masih lagi terakhir-terakhir gua gak bisa nilai bener gua gak bisa nilai ini fail banget nih review kali ini review paling fail tau gak gak tau lagi nah ini gua suka terus terang gua suka kalo ini gua saking sukanya gua sampe bilang ke jordinya yang urus kan jordi nih jordi osu gua nyari ben atau jordi jordi yang urus gua sampe WA dia gua bilang gila enak banget geprek lu gua gak suka pedas sampe gua beliin terus gua bilang gitu ya dan denger-dengar juga orang-orang yang kalo keluar negeri kangennya kangen ini geprek wansu ini geprek wansu geprek bensu iya geprek bensu ini kayak di jepang dimana gitu si bisa juga gede-gede gede ini di gua gak terlalu pedas karena gua biasa makan kok ini kalo liat maksud iya gepreknya tuh apa ya ayamnya tuh mirip-mirip ayam KFC lah cuman lebih ini lah lebih pedas gitu dan gurih gitu enak kan? nah takarannya buat gua tuh pas ini pas untuk ya untuk sekelas kita berdua sih iya mungkin kalo untuk yang kelas pencinta pedas banget mah ini cemen kali lu bisa nilai cabainya gak? cabainya menurut lu rasanya kayak apa ya pedas pasti tapi ada apanya nah garam ini buleknya kita biasin ya ini 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 bukan rawit ya jadi gak terlalu pedas nih iya iya ini juga masih berani untuk makan cabainya kalo lagi nih iya itu manis kan? agak manis sedikit ya ini agak berani nah kalau ya pedasnya enak nah ini kalau ini agak nangi nih pedasnya nih ya kayak kita jadi pamper gitu yang tadi yang awal agak ya pedas lagi masih geboyeng tadi gue nih enak jadi ada manisnya ada ada gurihnya agak asin dikit aja ya ya gak sih? agak keasinan dikit gak sih? agak keasinan? enggak ya? kalau iya kalau keasin iya asin terlalu asin gak buat lu? enggak sih karena pas sih gak juga ya? kalau gue ngerahnya agak keasinan dikit aja tapi biasanya gak gini sih biasanya sih ikhlas jadi geprek itu ayam biasa dikasih cabai eh ayam biasa diboreng terus dikasih cabai cabai pedas kalau dipatah-patahin gitu kan itu lah sih dipatah-patahin tadi geprek jadi gimana nih? mereka tuh manis lah eh? kalau buat yang didikmatin mah ya punya perubetan susu sama yang tadi ya kalau buat kita-kita ya yang awam banget soal pedas-pedas sangat-sangat gak tahan gak bisa makannya terus gak suka pedas level 1 itu geprek bensu geprek bensu iya maksudnya diantara semua ini kan semua level 1 nih geprek bensu tapi gue denger denger di luaran sana gosip-gosip burung yang beredar bahwa yang paling enak itu si yang ampernya tadi apa juh? pak gembus nah pak gembus tuh enak paling enak katanya beberapa bilang bahkan lebih enak dari si ayam lembut emang ayam ya ayamnya tapi cabenya kayaknya sih kalo gue suka pedas ya mungkin bener kali ya bener si gembus Anissa suka pedas ya? dia suka banget suka pedas iya iya jadi gue gimana ya ya geprek bensu aja lah kalo buat kita yang paling aman yang lainnya gak bisa dirasain beneran ya? kalo gue bukan dari cabai yang bisa dinikmatin aja iya oh sama tadi bisa dinikmatin juga yang ke prabon ke prabon itu ke prabon gue sengaja lu gak makan dari rumah lu karena mikirnya makan enak ya apa ya apa ya apa lagi ya udah lama kan lantengnya cemilan sekarang udah makan bener nasi tapi tapi gini neraka yaudah terima kasih semua yang udah nonton tinggalin dikomen menurut kalian apa enaknya makan pedas ya siapa tau jadi tercerahkan lah terjelaskan ada semuanya wah gila